DPW Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Barat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-45. Dalam perayaan yang dihadiri, sejumlah tokoh agama tersebut dirangkai dengan pendaptaran calon anggota legislatif 2019. Dalam perayaan tersebut, Ketua DPW P3 NTB Hajjah Wartiah memberikan santunan kepada anak yatim serta fakir miskin. Dalam sambutan pidato Ketua Umum P3 Haji Muhammad Romahur Muzi yang dibacakan, P3 akan bergerak bersama rakyat menuju kemajuan. Meski begitu, pihaknya juga menyatakan marahnya ujaran kebencian yang cenderung mendiskreditkan P3 merupakan salah satu tantangan P3. Tadi kan sudah disampaikan dalam pidato politik yang memang di seluruh Indonesia diminta sama Ketua Umum. Yang paling pertama adalah menurutnya, akhir-akhir ini masih banyak ujaran kebencian terhadap Partai Persatuan Pembangunan. Seakan-akan Partai ini terus-menerus tidak berpihak kepada umat Islam yang dikesankan seperti itu. Tentu ini tugas kami untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa itu tidak benar. Yang kedua, bahwa tujuan didirikan Partai ini kan untuk menampung aspirasi umat Islam. Tentu itu yang pertama. Sehingga apa yang kami lakukan selama ini tidak pernah bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Partai. Yang berujung kepada enam prinsip perjuangannya. Yang pertama dilantaskan kepada ibadah. Kemudian berakhir dengan Amar Ma'ruf Nahimungkar. Yang ketiga, menurut kami adalah tentu implikasi dari hasil kemarin yang dualisme. Pastilah ada, walaupun tidak signifikannya. Ini kami rajut, kami berharap pihak, mari kita bersatu. Karena ini sudah final. Sebentar lagi kita akan mendapat nomor Partai pada Februari ke depan itu. Dan hari ini kami buktikan, kami launching itu star kami untuk merekat kepada semua kekuatan Partai Persatuan Pembangunan. Untuk terus-menerus setelah ini. Ini star-nya ini. Jadi setelah harlah secara resmi seremonian hari ini. Tapi setelah itu ada kegiatan-kegiatan lain. Seperti ada santunan, ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemaslahan umat. Termasuk juga kami ingatkan kepada semua kita untuk mengingat kepada para lansia. Dan ada kegiatan-kegiatan jalan sehat, kegiatan-kegiatan lomba-lomba. Bahkan juga banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Kita berharap ke depan mudah-mudahan program-program yang akan dilakukan dalam rentang Januari ini. Banyak bermanfaat bagi umat kita, umat Islam terutamanya dan umat yang lainnya. Dikatakan juga, P3 Nusa Tenggara Barat sudah banyak berbuat untuk rakyat. Sehingga tidak heran tingkat kepercayaan rakyat NTB terhadap P3 tetap tinggi. Beberapa keberhasilan P3 NTB baik pada pemilu legislatif 2014. Di mana P3 NTB berhasil meningkatkan jumlah perolehan kursi legislatif oleh provinsi, kabupaten, dan kota. Pihaknya juga berhasil menyelesaikan verifikasi partai politik pada penghujung 2017. Berhasil membangun konsolidasi internal. Saat ini, P3 NTB bersiap menghadapi Pesta Demokrasi 5 Tahunan Pilkada Serentak di NTB. Serta siap menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019. Untuk Pilkub NTB, P3 resmi mengusung pasangan akhir Abduh dan Mori Hanapi. Dirinya optimis dapat memenangkan percaturan politik di NTB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.